hai 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 jadi pagi kerasa dari ini tengah punggung ini di atas sini sama sini pun ada dua hari baru kerasa pusing-pusing juga berarti Oh dari belakang dari pinggang naik ke atas itu berarti ya Oh sampai pusing ya Oke kita akan berhati-hati hai 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 говорит Terima kasih. 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 Sampingnya belikat itu di area sini, jadi titik itu berada di bawah pulmu, turun dikit di sini, di sebelahnya belikat persis. Mungkin kalau tadi ingat, pas ada gerakan yang kita reposisi di dunia belakang area ini, suaranya sangat kencang. Itu karena tadi ada beberapa titik di sini itu menggesernya lumayan ke belakang. Kemungkinan ini karena struktur badannya yang sering bumbu. Karena mas Afi ini mahasiswa dan banyak belajar, belajar buku ataupun bermain gadget, kondisi bumbu ini yang bikin strukturnya mulai agak ke belakang. Dan tadi gejalanya juga ada di sakit kepala juga ya mas? Itu pengaruh juga? Jadi sakit kepala itu dia nggak serta-merta sakit kepala, mungkin kita lagi meriah, lagi sakit, kena angin. Nah ini double kasusnya mas Afi, ada masuk anginnya dan itu nyerang di salur kepala, juga ketambahan karena struktur yang area leher di sini belikat ini, dia cukup melengkung ke belakang. Jadi kondisi otaknya tegang semua, plus kena angin jadi double-double, makanya sensasinya sampai ke depan itu kayak pusing banget di area sini. Jadi mas Afi, asal ketika ditekan di area sini, sensasi nyerinya itu langsung muncul di depan sana. Oke, oke siap. Nah jadi gimana ini mas Afi? Tadi bahagia sekali ya terapinya. Gimana rasanya sekarang, gimana setelah terapi? Agak mendingan lah. Sudah entengan lah ya, entengan. Yang kerasa ini, kerasa. Enggak, 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 enggak berat lagi. Oke, memang itu yang harus dirilis ya tadi ya? Kalau ini masih ada kerasa dikit. Ya, mungkin nanti bertahap ya. Oke, terima kasih ya mas Nafi ya. Iya, sama-sama.